Halo teman-teman, kembali lagi, bikin garnis seperti ini, hmm menarik, mari kita coba Jangan lupa untuk bantu supportnya ya Pertama-tama dari yang utama dan yang paling utama timun tentunya dengan panjang 2 ruah jari seperti ini Dan wortel untuk membuat putih bagian tengahnya nanti Untuk alatnya saya menggunakan pisau garnis bentuk gelombang seperti ini Dan juga saya gunakan kerokan buah seperti ini dengan 2 ukuran Dan kali ini saya akan menggunakan ukuran yang kecil untuk bagian putihnya nanti Oke kita pinggirkan dulu, sementara fokus ke bahan timun ya Nah untuk cara megang pisaunya seperti ini Dan untuk jari manis tangan kanan nanti menyentuh bagian sisi kanan timunnya Yang dimana bertujuan untuk menahan pisau supaya tidak kebebelasan Dan untuk caranya tinggal dorong saja pisau ke arah pangkal secara pelan-pelan Dengan posisi mendatar dan panjangnya sisakan 1 per 4 dari panjang medianya Nah hasil saya tanya nanti akan jadi seperti ini Lakukan dengan cara yang sama sampai ke semua bagian sisi luar terselesaikan Dan biasa disinamakan 1 layar Dan di video garnis kali ini akan dibuat garnis seperti pada awal video Yang dimana akan dibuat menjadi 2 layar dengan 1 alat garnisnya Nah ada tips nih Bisa kalian bantu menggunakan ibu jari tangan kiri untuk membuka setiap sayatan yang sudah jadi Seperti pada video Yang dimana maksud dan tujuannya adalah untuk memudahkan pastinya Dan untuk hasil sayatan yang sudah jadi tidak terkena pinggiran pisau garnis model dorong seperti ini Stay tune terus ya Semoga penjelasannya mudah dimengerti dan dipahami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah setelah dirasa selesai Kemudian buang sisi bagian yang tidak terpakai menggunakan pisau melengkung tanacip seperti ini Supaya menjangkau bagian yang sempit dan sulit Seperti sela-sela hasil sayatan Lakukan secara perlahan dan hati-hati selalu ya Terima kasih telah menonton Nah setelah dirasa selesai Tinggal tarik saja bagian yang tidak dipakai Nah mudah kan? Langsung lepas begitu saja Seperti ini untuk hasil layar pertamanya Dan untuk cara membuat layar yang kedua sama seperti layar yang pertama Namun sedikit ada perbedaan Nanti di bagian ujungnya pisau cenderung lebih miring ya Seperti ini Untuk caranya posisikan mendatar terlebih dahulu Dan bagian ujungnya nanti cenderung lebih miring Supaya nanti tinggal diambil bagian yang tengahnya Dan langsung lepas Terima kasih telah menonton! Setelah layar kedua selesai Dan ini yang saya maksudkan tadi Tinggal diangkat dengan mudah dan praktis bukan? Gampang dan mudah sekali kan? Eits jangan salah Jika kalian melakukannya dengan baik dan benar Pasti akan mendapatkan hasil yang demikian Nah untuk putih tengahnya Saya menggunakan wortel dan juga Rokan buah Untuk cara memegangnya Seperti ini Letakkan di salah-salah jari kalian Langkah awalnya tekan dulu Nah lanjut putar ke arah kanan atau kiri Sama saja Untuk membulatkan Nah seperti ini Bisa ditambahkan tusuk sate atau tusuk gigi Dengan ukuran panjang Menyesuaikan Untuk menempatkan pada Tengah-tengah bagian timun Tadi Kemudian tancapkan saja Kira-kira di bagian tengahnya Untuk sementara jadinya seperti ini Masih lemas ya Dan untuk finishing akhir Supaya memaksimalkan mekarnya Rendam ke dalam wadah yang berisikan air biasa Atau air es juga boleh Untuk lamanya waktu Disesuaikan saja dengan kebutuhan Nah untuk hasil akhirnya akan jadi seperti ini Untuk kedua layer Maka maksimal ya Dan lebih segar dan kaku tentunya Karena sifat dari sayur sendiri adalah Menyerap air Sekian video kali ini Terima kasih untuk yang sudah menonton See you next video Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih